Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, sekian membahas tentang perbedaan psikolog dengan psikiater. Profesi psikolog dengan psikiater terkadang membingungkan bagi sebagian orang. Karena memang secara terlihat bagi orang awam, kedua profesi ini menangani hal yang terlihat sama, yaitu menangani kesehatan mental atau sisi psikologi seseorang. Tetapi sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat mencolok, antara profesi psikolog dengan psikiater. Nah, di dalam kondisi yang darurat atau yang khusus, tentu kita sangat memerlukan salah satu atau mungkin keduanya. Nah, supaya lebih jelas, saya akan menjelaskan secara singkat apa saja sih perbedaan dari psikiater dengan psikolog. Kalau kita melihat ruang lingkup dari kedua profesi ini, keduanya memang mengevaluasi sisi psikologi seseorang, yaitu pasiennya. Tetapi, kalau diibaratkan, psikiater itu ibaratnya seperti dokter, sementara psikolog itu bertugas sebagai konsultan. Hal itu tentu didasari karena dasar akademis dari kedua profesi ini berbeda. Kalau psikolog adalah sarjana psikologi yang telah mengikuti program akademis sarjana psikologi dan program profesi sebagai psikolog. Nah, sedangkan kalau psikiater adalah dokter spesialis yang telah menyelesaikan pendidikan sarjana kedokteran. Jadi, berbeda ya. Kalau psikolog, dia cabang ilmu psikologi. Kalau psikiater, itu adalah cabang kedokteran ya. Kedokteran yang mempelajari sebagai kedokteran jiwa. Nah, itu berbeda banget. Sehingga kalau kita lihat, praktik kerja psikiater dengan psikolog ini berbeda ya. Kalau psikiater lebih terbatas karena hanya bisa di rumah sakit. Sedangkan kalau psikolog, bisa di rumah sakit, bisa di sekolah, bahkan di perusahaan. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu jadi HRD ya. Jadi, kita bisa lihat ada perbedaan antara psikiater dengan psikolog ini. Untuk tindakan dalam penanganan pasien, ternyata keduanya memiliki perbedaan. Kalau psikiater melakukan pemeriksaan itu secara menyeluruh untuk menemukan hasil sebagai acuan nih bagaimana langkah proses penyembuhan selanjutnya. Jadi, bukan hanya dilihat kesehatan mentalnya saja, tetapi juga dilihat bagaimana kondifisiknya. Misalnya nih, apakah ada gangguan hormon dan lain sebagainya. Sedangkan psikolog itu hanya bertugas memeriksa kesehatan mental pasien dengan cara berdiskusi dan mengobservasi tingkah laku pasien selama sesi diskusi. Jadi, hanya melihat bagaimana kesehatan mental dengan cara melihat bagaimana pengakuannya, bagaimana gerak-geriknya. Nah, dari sini kita dapat melihat ya, psikiater sebagai sarjana kedokteran dalam bidang kesehatan jiwa tentu memiliki pengetahuan dan juga izin di dalam meresepkan obat untuk pasien. Sedangkan kalau psikolog itu tidak boleh meresepkan obat. Karena tugas psikolog hanya mencoba memberikan ketenangan kepada pasien. Jadi, psikolog itu hanya menangani sisi kondisi psikologisnya yang tidak memerlukan obat atau terapi khusus. Jadi, kalau misalnya psikolog mengatakan, wah ini perlu diobati, maka psikolog perlu merekomendasikan kepada psikiater. Tidak boleh meresepkan obat sendiri. Nah, sekedar informasi bagi teman-teman yang mungkin sedang kebingungan juga ya, saya mau tanya ke psikiater atau psikolog ya, apakah saya perlu obat atau enggak? Nah, mungkin saya memberikan sedikit informasi yaitu, ruang lingkup mana saja yang boleh ditangani oleh psikolog ya. Misalnya di dalam kondisi masalah perilaku, misalnya perilaku menyimpang gitu ya, atau mungkin kesulitan belajar, ada mengalami kecemasan, atau mungkin ada kasus depresi ringan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, misalnya dalam efek GERD yang membuat kecemasan, nah mungkin bisa mencoba di psikolog ya, kalau depresi ringan. Tapi, kalau sudah mulai perlu terapi, obat penanang, dan lain sebagainya, teman-teman harus memeriksakan ke psikiater. Dan itu tidak hal yang tabu ya, untuk sekarang ini, baik ke psikolog maupun ke psikiater. Nah, kalau psikiater ini ya, apa saja sih yang ditangani? Ya itu ya, kalau tadi yang ringan-ringan itu masih ke psikolog, yang mungkin agak berat ini, misalnya ya, merawat kondisi yang kompleks, lebih kompleks daripada yang tadi, itu baru ke psikiater. Misalnya perlu penanganan medis ya, misalnya juga, seperti contohnya skisofrenia, misalnya bipolar, mungkin juga depresi berat, Alzheimer, dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa mengecekkan ke psikiater, yang memerlukan obat dan terapi khusus. Ya, ini bedanya ya. Jadi, bagi teman-teman, kalau misalnya, teman-teman yang pengen memahami cara berpikir, atau mungkin cara berperilaku, dari teman-teman, atau orang yang teman-teman kenal, seperti saudara, keluarga, atau mungkin anak sendiri, teman-teman cukup datang ke psikolog saja. Tapi, kalau misalnya, ada yang mengalami, misalnya ini perubahan perilaku yang ekstrim ya, menyimpang, atau misalnya mengalami seperti bipolar, nah, teman-teman harus membawa ke psikiater, karena di sana dapat dilakukan pemeriksaan lebih akurat, terapi khusus, dan juga ada obat-obatan untuk meredakan kondisi yang terjadi. Nah, misalnya juga teman-teman yang mengalami kondisi khusus ya, misalnya mengalami depresi, atau ansieti, apalagi misalnya mungkin yang teman-teman mengalami gejala GERD ya, sehingga mengalami ansieti, kecemasan, nah, teman-teman mungkin bisa datang keduanya, baik ke psikolog maupun ke psikiater, karena keduanya ini bisa dapat saling bekerja sama ya, kalau misalnya psikiater, itu bisa melakukan terapi medisnya, sedangkan kalau misalnya psikolog, itu menjalani terapi untuk menangani bagaimana sisi psikologis teman-teman. Jadi, teman-teman nggak usah takut, karena ke psikiater atau psikolog itu bukan hal tabu di masa sekarang ini ya. Nah, kalau saya sendiri waktu mengalami gejala GERD, sempat mengalami ansieti yang cukup berat ya, apalagi kalau udah kumat ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, wah, susah ya, nggak bisa mikir malah ya, tapi bersyukurnya dokter yang saya datangi, itu ada kemampuan untuk konseling ya, jadi ada title konseling, di situ dia mengonsoling juga, dan juga memberikan obat-obatan, ada vitamin untuk memberikan penenang gitu ya, kalau nggak salah itu vitamin B12 dan lain sebagainya gitu. Dan akhirnya ketika saya bisa menguasai diri, sampai sekarang nggak ada kumat lagi tentang ansieti, dan GERD-nya juga sembuh. Nah, semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai ketemu lagi! Sampai ketemu lagi!